Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua Hari ini gue bersama Bang Erik Salah satu mahasiswa Stai Ibn Sina Batam Ya kan Mungkin Bang Erik ini mungkin teman-teman yang lain mungkin gak tau Tapi kalau di kalangan Stai Ibn Sina pasti Banyak yang kenal sama Bang Erik Oke Ini Erik Jadi saya langsung perkenalkan beliau ya Erik Salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibn Sina Batam Jurusan Pendidikan Agama Islam Oke hari ini kami Mungkin Bertanya-tanya sedikit Terkait pengalaman beliau Semenjak Duduk di bangku Kuliah Perguruan Tinggi Stai Ibn Sina Batam Bagaimana sih tanggapan Erik terhadap Mahasiswa-mahasiswa yang lain Dalam Proses perkuliahan Atau Dalam Menjalankan Tugasnya sebagai mahasiswa Pertama kali Memang Sebenarnya Kuliah di Batam Bukan pilihannya Karena sebenarnya Bang Aku tuh Pengen kuliah di luar Udah ada kampus Yang pengen Ketujuh lah Cuman karena Orang tua bilang Udah Di Batam aja gitu Yaudah lah Akhirnya milik Stai Ibn Sina kan Kebetulan Stai Ibn Sina kan Punya prodi-prodi Yang menjurus ke Islam Dan aku pun Memang dulu Basicnya Di madrasah gitu Madrasah Ya Jadi Untuk perkulian di Batam sih Lebih ke Biasa aja gitu Gak kayak Teman-teman yang di luar Kalau teman-teman yang di luar itu kan Aktif Aktif Dalam istilah kayak Ke kampus itu Gak ada gitu Kayak Di Batam ini Kalau di Batam kan ke kampus Sekedar ke kampus aja gitu Kalau di luar Banyak kegiatan gitu Banyak yang dikerjain Gak cuman kampus saya berorganisasi Kalau disini Jujur aja bang Aku Bukannya menjelekan suatu organisasi Enggak Aku pengen masuk organisasi Cuman Belum ada aja gitu Organisasi memang yang tempat buat aku kan Terlebih Udah semester 6 Dan udah Banyak lah kegiatan Jadi Gak mungkin Untuk organisasi Sekarang gitu Jadi Pendangan Eric Terhadap organisasi ini Kira-kira Organisasi yang pas itu Untuk di Batam ini Apakah organisasi Cuman hanya ada namanya saja Ataukah dengan Program kegiatan-kegiatan Atau seperti apa Kalau untuk organisasi ya Banyak nih Organisasi yang udah besar Di Batam ini Gak perlu kita kasih tau Organisasi namanya apa Cuman Gimana ya bang Organisasi disini itu Jauh lah gitu Dari yang Eric pikirin gitu Kalau organisasi Tapi temen kita Gak Perkuliahan juga Gak dijalankan Buat apa gitu Nah itu yang sulit Sulit bang disini Ada yang organisasi Tapi kuliahnya itu Gak jalan gitu Jadi bingung nanti Untuk kedepannya Nah itu yang Eric hindarin Takutnya Nanti Eric malah ikut-ikutan Kesitu kan Bukannya Ketika seseorang Berorganisasi Harus Sama jalan gitu Organisasi aktif Tapi perkuliahan juga Aktif Nah itu yang Yang sebenarnya Eric Pengen Apa namanya Speak up disini ya kan Di Batam itu Jarang bang Ada yang Sama-sama jalan gitu Nah kebetulan Eric belum nemu Partner gitu bang Disitu Eric pengen Sebenarnya berorganisasi Cuman Ya itu tadi Gak ada yang temen Buat sejalan gitu Ibaratnya Kuliah jalan Organisasi juga jalan Kebanyakan kayak Udah kenal organisasi Langsung Gak mau lagi kuliah gitu Kuliahnya ketinggalan Jadi kan Sayang gitu Itu biasanya Berbalik pada Pribadi gak sih Bisa dibilang Iya bang Cuman aku tipik Kalau orang yang Kalau Sama kawan itu Gini banget loh Berarti Eric Ikut-ikutan Nah iya Cuman bang Aku Ikut-ikutannya Punya Apa namanya Emotional sendiri gitu loh Aku ketika Masuk ke organisasi Atau Misalnya ke Suatu Perkumpulan Punya visi-misi gitu Jadi Biarpun aku ikutan Dengan kawan Tapi aku punya Rasa emosional sendiri Pengen Punya Sesuatu yang Aku dapat lah gitu Gak cuman sekedar Ikut-ikutan aja Tapi Jujur kalau dibilang Aku lebih Suka berpartner gitu Dalam berorganisasi Misalnya temanku nih Ikut organisasi ini Aku ikut gitu loh Tapi bukan sekedar ikut gitu Nyari ilmunya juga Kalau pandangan Eric Antara Mahasiswa yang di Batam ya Antara mahasiswa yang Berorganisasi Dengan mahasiswa yang Tidak berorganisasi Itu seperti apa? Kalau mahasiswa yang Berorganisasi Dan tidak berorganisasi Itu sebenarnya Kayak 11-12 aja sih Soalnya Kalau di Batam ini kan Banyak yang pekerja gitu Jadi mereka Agak sulit sih Kerja Kuliah Berorganisasi Terus Yang gak kerja Yang cuman sekedar kuliah Dan Gak berorganisasi pun sama Jadi kayak Sulit gitu bedanya Terlebih kan Mungkin sama pandangannya gitu loh Buat apa Aku kayak berorganisasi gitu Buat apa Aku aktif di kuliah Toh kuliahku cuman di Batam gitu Nah Sebenarnya itu salah sih Boleh kita Berorganisasi Cuman Ya itu tadi Sambil jalan kuliahnya Boleh kita gak berorganisasi Tapi paling tidak kita itu aktif Di perkuliahan gitu loh Maksudnya Kalau misalnya ada teman yang ngajak Oh Kita harus kompak nih Dalam gini-gini Kita ikut gitu Biarpun kita gak ada di organisasi itu Tapi kita ikut Jangan kita sekedar kuliah Pulang Kuliah pulang Nah orang gak bakal kenal kita Kita pun bukan Mau dikenal orang ya bang Cuman paling gak Harus aktif lah gitu loh Bukannya kita Harus pengen dikenal orang atau tidak Yang jelas Kenapa tujuan kita untuk Lebih tampil di depan Karena Untuk masa depan juga Ya bener Kita cuman untuk mikir diri sendiri Contoh nih Tamat kuliah kamu? Anda mau Ngapain? Kalau tamat kuliah sih Lebih pengen Pertama tuh Ya guru sih Pertama Kedua pengen Coba Buka bisnis lah Soalnya Kita pun Di ProDipay kan Bukan hanya sekedar jadi guru kan Kita juga harus Banyak lah Usaha-usaha yang lain Gak cuman sekedar Disitu aja gitu loh bang Yang jelas jadi guru juga harus punya link Menjadi seorang pembisnis Juga harus punya link Ya Nah itu tadi Makanya Kita harus aktifkan Misalnya nih partner kita Seperti apa Kemudian target kita Apa Kan kita Mengurus segala sesuatu Itu kan harus punya link Kalau tanpa punya link Juga kita gak bisa jalan Nah sama public speaking sih Nah itulah alasan saya Makanya bang Biarpun saya gak ikut organisasi gitu Tapi ketika memang Ada temen-temen yang ingin bergerak gitu Misalnya kan Kita harus kompak nih Cuman Ya harus Jangan sekedar ikut aja gitu loh Harus sekedar memang speak Harus ngelakuin Apa yang dilakukan gitu Misalnya ketuanya ngomong Kita tuh harus kayak gini Kita harus kompak ikut gitu loh Selagi hal itu positif Kecuali hal itu udah berbau negatif Ya kita tinggalin lah gitu loh Nah kita Karena ya namanya mahasiswa ini kan Tidak mungkin setelah kuliah Dapat gelar udah selesai disitu Tidak mungkin Tidak mungkin Benar-benar Ya kita Intinya itu Kita misalnya nih berorganisasi Beda ya Yang gak berorganisasi ya Kalau organisasi itu Kalau menurut pandangan saya Daripada orang mengenal saya Mendingan saya Mending mengenal orang lebih banyak Nah itu tadi Nah seperti itu Ya itu si bang yang pengen sebenarnya Bahkan Jangan jangkan itulah Saya aja mungkin Di Statenusina Gak banyak yang kenal Mungkin baru-baru ini Banyak yang kenal dengan saya gitu Baru-baru ini mungkin banyak yang kenal dengan saya kan Karena ya itu tadi Ada yang hal memang harus kita tuju kan Mungkin baru-baru ini lah Namanya juga mahasiswa Nah itu Mahasiswa itu kan agen of change Agen perubahan Kontrol sosial Misalnya ada Mungkin Ada Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya kita Bisa menyampaikan sikap Nah Namanya juga mahasiswa Di sini saya Sedikit klarifikasi Bukan mau nyindir seseorang Organisasi ataupun apa segala macam Tapi Memang saya begitu dulu bang Orangnya pasif Gak pernah ikut organisasi Kayak kalau Kuliah sekedar kuliah aja gitu Zoom keluar Zoom keluar gitu aja Gak pernah aktif di grup Nah Baru-baru ini mungkin saya Aktif di Kampus ya kan Bahkan Ketua setia aja mungkin Gak kenal sama saya awalnya Tapi karena Saya akhir-akhir ini aktif Jadi kenalkan beliau Tapi saya bukan berharap Dikenal gitu Tapi saya pengen Teman-teman tau gitu Tujuan Dari Aktif di perkulian itu apa gitu Biar kita Gak hanya sekedar Kuliah aja gitu loh Public speaking itu sebenarnya Perlu kali Makanya Kan waktu sebelum Ini pun saya aktif bang Di bidang media sosial gitu Saya pernah Buat-buat video kan Makanya saya agak sedikit Paham nih Tentang kayak Editing Atau dunia perfilman Paham lah Karena saya mencoba gitu Apa sih Yang ada dalam diri saya gitu Saya gali Mungkin saya kurang pede Di depan kamera kan Saya coba gali gitu Makanya lah Saya berusaha gitu Mengatakan disini kan Buat teman-teman juga yang lain nih Kalau misalnya belum ada yang pede gitu Ya Sama-sama belajar aja Saya juga sama-sama belajar gitu Buat aktif ya kan Biar jangan kaku kali lah Sebenarnya Berpulang pada dari pribadi masing-masing Iya Kata pepatah Malu bertanya Maka akan sesat di jalan Itu maknanya sangat luas Kita jangan malu dengan sesuatu hal ya Mungkin Menurut kita itu baru Contoh kita tampil di kamera seperti ini Tapi bagaimana Kita bisa Menciptakan Segala sesuatu itu Bisa menarik perhatian Banyak orang Iya benar Walaupun ya kita anggap mungkin Kita ini orang biasa Tapi bisa dikenal oleh banyak orang Ketika kita melakukan sebuah hal Oh ini punya dia Misalnya nih Anda berbisnis Oh Bang Eri Yang kemarin disitu ya Bang Erik nih Gimana-gimana Kita kerjasama atau gimana gitu Mungkin ada partner-partner bisnisnya Mungkin kerjasama dengan Bisnis apa Misalnya kan Online shop Atau bisnis-bisnis Bidang Ya mungkin Bisnis yang besar Di sana Tapi Harus step-by-step juga Sebenarnya Semua kan butuh proses Butuh proses Itu kan di kuliah Perkuliahan ini Ya kita ambil ilmunya dulu Kemudian Ya apa yang kita dapat Tapi bukan hanya di kampus saja sih Kalau menurut saya Kita untuk mendapatkan ilmu itu Bukan hanya di kampus saja Tapi di sekeliling kita itu Kita bisa Mendapatkan ilmu yang mungkin Hampir setara dengan kampus Salah satunya ya punya Banyak kawan Punya banyak link Kemudian Organisasi juga Menentukan juga Berorganisasi di luar itu juga Menentukan juga Kemudian Kita juga harus Berani tampil Ya Kalau cuma kita hanya diam Datang kuliah Duduk pulang Dapat Materi langsung pulang Ya seperti itu Tapi kalau orang yang sudah mungkin Sudah jadi guru Kemudian dia cuma mengambil gelar Ijasa Ya Tidak masalah sih Tapi kalau kita Belum bekerja Kemudian Pengen kuliah Untuk pengen membahagiakan Orang tua mungkin Kan beda lagi Jelas kita harus Tujuan saya untuk kuliah ini apa Setelah saya kuliah itu apa yang saya perbuat Seperti itu kan Benar Organisasi memang menentukan Terlebih dengan organisasi kan Pasti kita punya banyak link gitu loh Ya Misalnya kita ke Batu Haji Oh Saya ada Bang Hasan nih Kenal nih Kita ke Tiban Ada Bang Taufik nih Nah jadi Sebenarnya ada organisasi itu penting Cuman Saya memang kayak gitu Gitu Makanya saya bilang kan Saya cukup nyesel lah Kenapa gak aktif gitu Dari dulu Terlebih Memang kan Saya tuh Bukan orang organisasi Jadi background organisasi Yang tepat menurut saya itu Belum ada gitu Sebenarnya tidak harus Berorganisasi Bang Nah ya Jadi Kita Membangun komunikasi aja Benar sih Kita cuman hanya Membangun komunikasi yang baik Intinya kita selaturah Memang ini pengalaman yang saya dapatkan juga nih Kadang Dalam kelas pun kita Kurang kenal juga Sama kawan kita sendiri Banyak-banyak Itu yang memang harus kita bangun Komunikasi yang baik Sehingga Kenapa tujuan dosen itu bikin Apa makalah Misalnya tugas Kemudian dibikin kelompok-kelompok Itu tujuan Salah satu tujuannya itu Biar Satu kelompok ini saling kenal Kadang di dalam satu kelas pun Nggak saling kenal Itu yang bahaya Nggak tegur sapa Nggak tegur sapa Jadi Kita Yang namanya juga Mahasiswa gitu Mahasiswa berarti kita sudah punya Intelektual Akademisi Agent of change Agent perubahan Kontrol sosial lagi Jadi Kita harus membuka mindset itu Sehingga Kita bukan Sok-soan Nggak Tapi Tidak-tidaknya Kita di dalam kelas itu Saling kenal-kenal Iya makanya itulah Kan Udah semester 6 nih Masa-masa genting Udah gitu Kita mau tamat Menyusun skripsi Nggak mungkin Kita pasif Pasif dalam istilah Kalau kita nggak tahu nih Mau tanya sama siapa gitu loh Nah Mending kita komunikasi Cari abang-abang kelas Yang udah tamat Atau yang memang paham Di bidang itu Jalan komunikasi Kalau misalnya nggak tahu Bang ini gimana ya bang Boleh lah bang bantuannya Kan nggak mungkin Nggak dibantuin kan bang Makanya itulah Saya juga sadar kan Kalau saya pasif Gimana teman-teman yang lain Untuk itu Buat teman-teman lah nih Pesan dari saya Kalau memang masih pasif kuliah Jangan mikir Karena kuliah di Batam gitu loh Kita tuh harus aktif juga Aktif boleh Tapi jangan Terlalu aktif Saking aktifnya Nggak Jalanin kuliah Kan sayang gitu loh Karena Kita pun kalau mau Lama-lama kali tamat juga buat apa Kasian misalnya Yang nggak kerja kan Orang tuanya udah bayarin Tahun-tahunya Sampai 5 tahun tamatnya Sementara teman-teman yang sangkatan Dapada tamat gitu loh Sayang kan Mending kuliah jalan Komunikasi dengan Yang lainnya juga jalan Mana tahu Berorganisasi juga jalan Jadi Sama-sama lurus gitu loh Tapi Waktu memang Kemakan banget pasti Waktu Bahasa Inggris Time is money Kalau nggak salah Nggak pandai bahasa Inggris Tapi Mencoba untuk berbahasa Inggris Time is money Itu aja yang tahu Yang lain nggak tahu Yang penting si komitmen yang pertama Yang penting komitmen Intinya itu niat Ya niat Komitmen Ditekuni apa yang kita Dapatkan Insya Allah Semua itu kan Butuh proses Tidak langsung Bisa gitu Ya kan butuh proses Jadi setiap Ya ini kan Harapan abang nih Bagaimana Kepada mahasiswa yang Mungkin masih pasif Kemudian Belum Pergaulan di dalam Kampus atau di dalam Kelas itu masih Kurang maksimal Itu gimana Saran tanggapan Sarannya kepada Teman-teman yang lain Kalau dari saya sih bang Coba lebih Keluarin aja gitu Pedi aja Bahkan saya jujur Di podcastnya Nggak pede Mungkin ini sampai Keringetan gini Bingung juga kan Mau ditanya apa Ini gitu kan Mau dijawab apa Cuman ya Berusaha percaya diri aja Gitu loh Keluarin apa yang Bisa gitu Jangan pernah Nganggap Oh Saya tuh Masih jauh lah Daripada yang lain Jangan Kalau bisa keluarin aja gitu Misalnya Kamu bisanya di Editing gitu Bilang aja Saya bisa editing nih Apa yang bisa Saya lakuin gitu loh Pasti nanti banyak tuh Kawan-kawan Banyak yang mau Ngerangkul Kalau bisa Jangan lah Kayak Kuliah pulang Kuliah pulang gitu Jadi kurang enak Mending Aktif Banyakin kawan gitu Jadi Secara gak langsung Oh Ini Ini Syerik Ini Bang Hasan gitu Jadi Banyak kawan Dan juga Banyak orang yang kenal Jadi Kita gak Susah ke depannya gitu Kalau kita pasif Siapa yang mau bantu kita Karena pengalaman yang saya dapat Juga seperti itu Banyak mahasiswa Banyak mahasiswa Bukan banyak mahasiswa Banyak serjana Namun belum Mendapatkan pekerjaan yang layak Itu yang kita sayangkan Banyak Kita sudah Kuliah Capek-capek Dapat gelar Dapat Ijasa Tapi gak kerja Gak dapat kerja Kenapa Misalnya Antum mau Daftar PNS Sekarang ini Antum punya orang dalam gak Kan seperti itu Tapi memang iya sih Sekali-sekali kita singgung pemerintah Antum punya orang dalam gak Mau berapa gitu kan Wanikiro Seperti itu Sekarang kan sistem gitu Jadi Kadang kita yang punya Ya Nilai ya Predikat kumlaut pun Kalau tanpa ada orang dalam Ya bisa juga Bang Masalah itu Ya memang harus kita Apa namanya Benahi Antum Kumlaut Ya kan Nilai tertinggi lah Tapi antum gak punya orang dalam Ketika tes PNS Sama aja Sama aja Ya itulah tujuan kita berkomunikasi Sehingga Ketika kita Menginginkan ke sesuatu Mungkin Oh dia bisa bantu Atau Oh saya punya teman di bidang ini nih Coba saya hubungi Sama-sama simbiosis mutualisme sih Jadi intinya itu kan Membangun komunikasi yang Seluas-luasnya Sama satu lagi sih Bang Ini pengalaman ya Oke Saya sebenarnya banyak nih punya teman gitu loh Tapi pas tiba kita susah gitu Menghilangkan Jatuhnya kayak Ada seribu teman Yang bantu cuman sepuluh gitu loh Nah untuk itulah Perbanyak teman Misalnya Temannya ada dua ribu gitu Jadi kan yang bantu Jadi kan yang bantu 20 orang Jadi gak cuman 10 orang Jadi kalau bisa Banyakin teman Banyakin channel Banyakin link Jadi kalau kita kemana-mana Gak susah gitu loh Gak susah Tapi dengan satu catatan Kalau misalnya teman itu pun minta tolong Ya bantu gitu loh Jangan sekedar minta tolong Langsung kita menghilang Jangan Itu kan gak bagus Bagaimana kawan Mau respect sama kita kan Banyak pengalaman yang saya dapatkan juga Seperti itu Tadi namanya kita sebagai manusia ya Apa nak jadi Ya seperti itu Intinya Kita membantu kawan kita itu Kalau ikhlas insyaallah Semua itu mudah Tapi kita membantu dengan Segala sesuatu yang kita harapkan juga Ya yang kita harapkan intinya dia bisa Kita juga mendapatkan ilmu Kemudian Ya namanya juga ilmu yang Ilmu ini kan amanah Kalau kita Cuman hanya kita yang tahu ilmu itu Berarti ya Kan orang bilang ilmu yang bermanfaat Salah satunya kan Ketika Orang tua atau kita meninggal dunia Itu yang pertama Itu kan saudara-saudara Ilmu yang bermanfaat Anak yang soleh dan soleh Kemudian apa lagi Kan seperti itu Jadi ilmu itu jangan dipendam Kalau bisa dibagi-bagi Share lah Jadi mungkin itu saja kami Sebenarnya cerita-cerita kosong saja Sebenarnya Karena Bang Irik kesini Kita diskusi-diskusi aja lah Di podcast Bang Asan Oke lah kita lanjut Bingung juga sebenarnya Yang penting Bisa menarik perhatian penonton kan Bang Irik Orang Medan ya Kalau saya orang timur Jadi orang barat ketemu orang timur Jadi bahasanya apa Gado-gado Campur-campur Campur-campur Kalau bahasa Medan Nang hadung heping Kalau bahasa timur Uang tidak ada Jadi Walaupun kita berbeda Kita tetap satu Benar-benar tetap satu lah Jadi kita saudara Gatau mbak saudara Gatau mbak saudara Kita semua bersaudara Kita semua Apa kita ini kan Ibarat Bihneka tunggal ika Berbeda-beda Tapi tetap satu Jadi mungkin itu saja teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan Diskusi terbaru dari kami Dan Saya Asan mohon undur diri Dan teman saya Saya juga mohon undur diri Mana tahu Ada yang Keseimbangkan Mana tahu dengan percakapan kami Sebenarnya gak ada Mau nyinggung siapa-siapa disini Jangan sekedar ngobrol-ngobrol Biasa juga Akhirul kalam Nundual kalami Wa mayas turun Bila'i bisabilih Haqfaz Tabiqal hayrat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam hormat kami Dari HB Oficial Terima kasih